Intro Hai Paradem People Selamat datang di Paradem Last Stop Podcast Pembalas oleh Paradem Fitness Indonesia Ini masa depanmu Dengan Frans 207 dan Eric Limat Sekarang ke sini Sunny Benjamin dan Feli Yaaay Senang sekali hari ini Terima kasih banyak Senang banget tuh Glowing Kita udah bisa ngeliat dari Satu kilometer Keglowingannya Berkilau Berkilau Apa kabar Apa kabar Sunny dan juga Feli Baik Sehat Udah terima kasih dah Jadi Paradem People Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol Sekitar Dunia Beauty Penasaran kan Langsung sama Beauty Creator Sama Sunny Benjamin Dan juga sama Felix Iya kan Nah Mungkin ke temen-temen tuh udah familiar banget gitu ya Sama yang namanya Sunny Benjamin Iya kan Siapa yang tidak Iya kan Seorang Beauty Creator Yang Owner dan founder dari The Lufas Yang udah memang ada di mana-mana The Lufas Hair Salon itu ya Betul sekali Tempat French Color ya Benar Purifying Stop Treatment Oh iya Hi Lisa Hi Andri Nanti juga ada edisinya Lisa sama Andri ya Nanti kita undang ya Gimana pengalamannya? Apa? Ini podcastnya Binang Bangunya Gitu Dan juga sekarang Apa namanya Mau ngebahas Ada yang paling baru nih Gitu Tentang seputar Aesthetic Industry Gitu kan Dan itu juga lagi bener-bener Aku tuh kalo lagi scroll-scroll social media tuh Kok suka nyari-nyari Gitu Gimana cara sepulai glowing Glowing dan Langsing Untuk semua yang mendengarkan podcast ini Dan juga nonton podcast kita di Youtube Ya kan Pasti akan melihat Perubahan signifikan dari seorang Eric Limans Dan juga Franz ya Dari waktu ke waktu Sampai kita tuh Bisa dibilang nih Kayak gini sekarang Jadi udah gak masalah sama angle apapun Karena apa? Karena kita berdua juga Selain olahraga Selain workout Kita juga melakukan Slimming Body Treatment Di Debut Aesthetic Ya kan Maksud sama ownernya loh Bener Jadi kita akan ngobrol-ngobrol tentang itu ya Franz ya Betul Oke Nah Jadi siapa yang mau kita tanya duluan ya Penasaran ini Sunny Oke itu clickbaitnya Oke kita tanya sama Sunny dulu ya Nah pengen tau deh Jadi Debut Aesthetic ini tuh Inspirasinya dibuatnya Karena apa sih? Dibuatnya karena Pertama sih untuk wanita seluruh wanita itu harus cantik Pertama seperti itu Tapi makin kemari Ternyata laki-laki pun harus Merawat diri Iya benar Selain kulit Tubuh Kulit wajah Itu harus glowing Enggak wanita Enggak pria Jadi harus kerawat ya Dari ujung kepala sampai ujung kaki Jadi menarik perhatian Ya kan Jadi gak susah cari jodoh guys Ya Jadi suka banyak yang bilang Kalau misalkan cari jodoh itu Kadang-kadang di tangan Tuhan yang pertama Yang kedua hatinya harus baik-baik Anda Salah Semua harus diri mata dulu Ya jadi harus ngapain? Perawatan Ya kan Beda ya cara ngomongnya aku sama Sunny Cantik gitu kalau ngomongnya Estetik Beauty creator beda Kalau aku S apa? S Campur Jadi memang inspirasi adalah Ya karena kan juga Sunny bisa dibilang Yang memang udah Di dunia kecantikan itu udah lama ya Terus juga Akhirnya nge-develop ini Menjadi salah satu tempat untuk Merawat diri Ya kan Abis perawatan langsung nyalon Aku denger researchnya tuh Felix sampai ke overseas gitu-gitu Sampai ke Itali Sampai ke Bener gak sih? India Malaysia Bener gak sih? Betul Ya karena awalnya sih India Jadi waktu awal itu Si Sunny Bilang Beb ada hair transplant nih Kamu-kamu Aku tuh banyak loh yang botak Coba kamu research Kamu cari tau Jadi saya pergilah ke India Dan ternyata benar Di India itu Hair transplant itu udah Seperti salon-salon di Jakarta Jadi setiap sudut jalan itu ada gitu Jadi bukan Di rumah sakit Atau kayak klinik khusus Dan ternyata seperti Barbershop aja gitu Di sana Itu tuh udah sangat umum Gitu Di awalnya sih itu Terus dari sana Jadi mengenal botoks filler Dan ternyata Wow Setelah dibotoks Setelah di filler Itu Mukanya bisa berubah banget ya Jadi cakep banget gitu Ya jadi pulang Saya ceritalah sama Sunny Ya akhirnya Terciptalah itu ide Untuk bikin klinik kecantikan Gitu Oh gitu Jadi pas pulang langsung cerita gitu Lihat yang cantik-cantik dari India Reaksinya gak marah? Enggak Enggak Yang lagi nonton Tertarik banget Untuk mau tau treatment Apa sih Kalau misalnya dari seputar estetik ini Tadi kan udah di mention nih sama Felix Ada hair treatment Ada botoks Ada filler Atau Kalau mau ada nanya Boleh banget nih di komen Langsung sama ownernya akan di cek Ya kan Ya kan Jadi kayak treatmentnya Kalau di debut estetik itu ada Apa aja sih? Selain Tadi botoks sama filler Kita ada treatment Badan juga tuh Yang Eric sama Franz lakukan Yang bikin singset Bener Turun banyak banget loh Aku turun 23 kilo Hari ini kita sengaja pake Baju ini Ini baju Yang ada tulisannya Franz Edicy Narsis Ini tulisannya Clements Ini actually adalah baju kita Yang udah gak bisa Kita udah gak bisa pake sebenernya Iya Bener Dan akhirnya kita seneng banget hari ini bisa Pake lagi Tepuk tangan dulu Nah Terus jadi Ada slimming Ada slimming Terus ada buat rejuve Ada buat lifting juga Jadi kita pake alat Yang namanya ultraformer Jadi Buat pipi-pipi yang cabi Atau pipi-pipi yang udah segi itu Kita pake Ultraformer itu langsung Bisa lift lagi Bisa jadi kayak Kanceng lagi Seperti itu Itu sih yang andalannya Terus lain itu juga lagi Sekarang lagi banyak yang treatment Untuk scars Jadi scars itu Kita pake Laser CO2 Jadi yang bekas Bekas jerawat itu Kita treatment Dengan laser CO2 Terus Jadinya Mulus lagi Tapi perlu berkali-kali ya Gak bisa sulap Kayak cuma sekali doang Nah Ya itu bener-bener Jadi kan namanya juga treatment ya Treatment itu kan adalah Apa What is in bahasa treatment? Perawatan Perawatan ya Yang namanya perawatan kan Gak cuma satu Dua Tiga Aja Dan juga perawatan Jadi memang harus Secara berkala Ya kan Kadang tuh juga ada kan Yang kayak persepsi orang Bisa gak sih Misalkan datang ke Debiotestetik mungkin Pasti akan ada yang tanya Ini berapa harus Dua kali aja bisa gak? Satu kali aja ini bisa gak? Hasilnya apa gitu Iya gak sih? Ya banyak sih Yang pikiran kita tuh Magic Sulap ya Jadi sekali aja tuh Minta langsung hasilnya tuh Yang wow banget Gak bisa seperti itu sih Harus rajin-rajin Harus rajin ya Nah untuk semuanya yang Hari ini denger podcast kita Ataupun nonton Kalau misalnya kalian mau butuh Hasil yang instan Atau cepat Itu butuh perawatan Ya Kalau misalkan Kalian mau instan Tanya sama grafik desainer Photoshop Ya Bener kan? Bener Bener Karena terus kayak gitu Bingung gitu orang-orang tuh Ya terus lanjut Tapi ada yang instan sih Photosh filler itu instan Kecuali itu Yang lain perlu proses Iya ya Kayak misalkan contoh Yang sering banget Ditanya lah ya Tentang Slimming Slimming Proses treatment Kira-kira tuh pada umumnya Berapa lama sih Orang yang Ngambil Body treatment itu Bisa sampai mencapai Hasil Tergantung ya Tergantung ya Kalau misalkan Cuman ingin turunin 5 kilo Itu paling 1-2 bulan aja Itu udah bisa Tapi kalau misalkan Mau turuninnya Sekitar 20 kilo Seperti Eric sama Franz Ya mungkin Sekitar 5-6 bulan ya Dan treatmentnya Kalau kayak untuk Body treatment Untuk yang Slimming gitu kan Ini soalnya banyak banget Yang beberapa tuh Tanya sama Aku juga sama Franz Karena kita kan juga Lakukan treatment Di debut Astatic Nah Kita tuh treatment Apa aja sih Untuk Sampai Sampai berhasil gitu Ya kan bisa dibilangkan Franz turun berapa Total 23 23 kilo Aku 18 kilo Wow Gitu Nah mungkin boleh dijelasin Kayak jenis-jenis Treatmentnya tuh ada apa aja Oke jenis treatmentnya itu Pertama Eric sama Franz Melakukan fat freezing Dengan kelatu ya Bener Nah cara kerjanya itu Jadi lemaknya Disedot Dibokukan Nah Pada suhu Sekitar Minus 9 derajat celsius Nah pada saat itu Lemak-lemak Lemaknya itu kan mati Jadi terbuang Dengan Proses Metabolisme Ya Pinter ya aku ya Ada namanya Apoptosis Oh gitu Nah selain Fat freeze itu Eric sama Franz Melakukan Exilis ya Gerajin ya Seminggu sekali Exilis Nah kalau fat freeze itu Per area Itu bisa Satu bulan sekali Nah tapi Setelah satu bulan Dan itu Berkurangnya Sekitar 20-30% Sel lemaknya Wow Bener sih bener Bener Jadi itu yang ngebantu kita juga sih sebenarnya Sama ada Itu ya Meso Meso Yang Eric Teriak-teriak Jadi kan Meso ini adalah Meso injection ya Ya meso Meso injection Jadi itu disuntikin di bagian yang memang Over berlemaknya Dan aku kayak waktu itu berapa Pertama kali datang ke debut Seratus Thank you very much Jadi untuk menjadi seperti saya Tidak ada yang instan Butuh perjuangan Tapi bener loh Maksudnya Di mappingin gitu kan Jadi kayak dikasih plan Ini fat freezing dulu Terus baru dari sini Dikasih agenda gitu Terus baru minggu depan itu Exilis Baru minggu depan Bener-bener Segitu diukur tuh kayak Wow Gitu Jadi tiga itu lah ya Yang memang adalah Core-nya untuk Rahasia Slimming Ya itu treatmentnya Tapi kan Kita gak bisa Berdasarkan treatment aja Itu kan mulut juga harus dijaga Harus olahraga juga Ya kan Oh ya Penting Ya kan Mulut dijaga Biar Kalau Mulut gak dijaga Dosanya nambah juga Itu lemak tuh akan padat Satu aja disitu Percuma Lu mau fat freezing juga Ya kan Iya nambah lagi Nambah lagi Bener Yang ada nambahin Pas diukur fatnya memang kurang Tapi gak tau ini beratnya dimana Sama Dosa Iya kan Nah terus juga Emang itu sih Jadi kayak Aku sendiri kayak ngerasain kan Pada saat kita treatment Secara regular Itu per week ya Bisa dibilang Kan per week kan Pada saat itu kita mulai treatmentnya Terus dibantu dengan program Olahraga juga Iya Dan itu sih To be honest ya Bener-bener Yang drastis banget Penurunannya Sampai kayak Wow Eric ngapain Gitu kan Frans ngapain Jadi ya ini rahasia kita Nah terus Kalau Apa namanya Jadi Pada yang kayak tadi Frans bilang Kita tuh di Debit statistic Memang kayak dikasih Plan Plan Ya kan Dikasih plan gitu Jadi berdasarkan Needs kita sih basically ya Needs orang-orang Yang bisa dibilangkan berbeda Tapi seneng banget pada saat Di debut itu Kayak Profilingnya tuh enak banget Dalam arti bener-bener Bukan profiling Personalized Gitu karena dokternya tuh nanya Gitu kan Kayak Kemarin latihan apa Terus kemarin makan apa Gitu kadang Jawabnya jujur gak nih Gimana nih Gitu kan Gitu kayak Tapi sebenarnya bener-bener tuh It's really personalized Jadi kayak bener-bener ditanya Frans ini goalnya mau ngapain Terus ya ini ada agendanya Apa-apa Dan dicek Bener-bener dicek Gitu bukan cuma timbangannya doang Diukur Macem-macem deh Gitu kadang Deg-degan sih Sampai pas mau ngukur Gak makan dulu Takut Ya kan dibandingin nanti Suntik seratus Ayo pilih mana Mau coba guys Yang komen di bawah Aku kasih suntikan Oke Nah terus Apa namanya Sekarang Debut Aesthetic Itu jadi partnernya Perdamp Fitness guys Ya kan Bisa dibilang jadi partner Untuk program Perdamp juga ya Di 12 weeks Ready Transformation Dan thank you Untuk Debut Aesthetic Luar biasa loh Semua peserta Ready Transformation Antusias banget Ya Sangat antusias Sekali untuk melakukan Treatment Dan bahkan Untuk yang daftar Yang baru daftar aja Udah langsung Bisa Menggunakan Benefit Starter Pack Mereka Berupa One Time Exilis Body Treatment Kebayang dong Orang kaya Orang kaya Orang kaya Yang ada di podcast Ini Ini dong mau cerita-cerita Ada gak sih pengalaman Unik dari calon customer Yang mungkin tanya-tanya Di debut Aesthetic Yang kayaknya memorable Tentang treatment Sama Tani Sama Tani deh Banyak kan sih itu Mau instan Jadi cuman mau Misalkan Treatmentnya sekali Seperti contoh Kelatu Dan Exilis Mau langsung bisa Turun sampai Kurus gitu Itu bagaimana sih caranya Sekali bisa gak Kan ya Seperti Ya kalau perawatan kan Seperti tadi dijelaskan Makan dijaga Olahraga juga Tapi gak mau Diet Gak mau olahraga Tapi mau kurus Dengan hanya perawatan Ya kan gak mungkin Ya itu banyak kan Seperti itu Jadi Ya gak mungkin Lucu Aku nanya sih Kalau aku ada sih Agak lucu Apa Jadi ada ibu Aku gak sebut namanya ya Namanya ibu A lah Sebut tuh si mawar Jadi si ibu A ini tuh Baru kenal Klinik estetik Nah kebetulan Kenalnya sama The Bute Dikenalin sama Sunny sih Terus Pas Datang pertama Melakukan Healer Sama botox Nah langsung kan Luxnya berubah Jadi muda banget Pertama kalau pas filler Jadi mancung Dagungnya jadi Ya mukanya lebih V-shape Terus lebih lift Nah abis itu Ketagihan dia tuh Jadi setiap Sewaktu bulan sekali Dateng Nah yang selanjutnya tuh Salmon DNA Pokoknya semua treatment yang ada disana Diborong deh Setiap satu bulan sekali Akhirnya Jadi muda banget Jadi lebih muda Sekitar Belasan tahun Jadi ada kan foto before afternya tuh Akhirnya Ibu itu jadi centil Karena banyak yang muji Jadi kayak seneng banget kan Terus setiap kali ke pesta Itu semua rekan-rekan suaminya tuh bilang Lu bawa bini muda Itu anak lu ya Akhirnya suaminya insecure Terus suaminya juga ikutan jadinya Akhirnya si ibu Gak boleh perawatan lagi Wow Hei suami-suami Jadi kalo dateng sekarang ngumpet-ngumpet Oke 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 Nanti kita kirimin link podcastnya ya Hai ibu Al Halo ibu Al Teruskan perjuanganmu Karena cantik butuh Perjuangan Ya mampu lucu banget Tapi ganti KTP gak sih? Maksudnya? Kan Lebih muda belasan tahun Ya kan Bisa ganti KTP Bener suaminya udah insensur katanya ya Insensur Nah terus kayak Itu kan pengalaman yang unik ya Ada juga yang Pastinya nanya Berapa nih harganya? Gitu kan Nah Aku tuh sering banget kayak misalkan Bilang ya Kalo misalkan kayak orang-orang Nanya harga-harga-harga Semua selalu tentang harga kan Jadi Apa namanya Kalo misalkan range harga dari Debut Asatik Setiap kali treatment itu tuh Gimana sih? Gitu Range harganya Ada yang Mulai dari Sekitar 900 ribuan Sampai Ada juga yang dari 5 jutaan Ya kan Ada juga yang Kalo gak salah kemarin Aku kepoin Instagramnya kan Ada treatment yang ala card Oh iya Ada yang lagi promo itu tuh 199 ribu Iya Apun Lagi promo Cantik bukanlah Hambatan buat kalian sekarang ya Luar biasa ya Iya Iya kan Berarti dari Range harganya ada juga yang 199 ribu Terus ada juga yang memang Yang lebih spesifik lah ya Treatmentnya itu Sampai Di 5 jutaan ya Tapi balik lagi Tergantung Treatment apa yang dibutuhin sama Klien juga Sama pasien juga Iya kan Gitu Jadi Harga itu bukan Patokan Gak jadi masalah Kalo resultnya Berhasil kayak kita gini Ya Tinggi banget lagi Kalo resultnya Seperti ini Berhasil Ini podcast jadinya Ancet Gila-gila gue Gila ya Gila-gilaan deh Gak masalah Gesek aja Yang penting suami gak tau Bisa cek hilang Oh bisa installment juga ya Iya 0% 0% tuh Tunggu apa lagi Ya kan Jangan tanya harga Tanya saya butuh apa Iya gak sih Bener-bener sih Balik lagi sih kalo dari aku sendiri tuh kayak Maksudnya kayak price itu tuh jadinya tuh kayak Apa ya Prioritas gitu Gimana kita bisa prioritasin sesuatu gitu Sebenernya gitu gak sih Orang Kai Enggak Aduh seneng banget Ya di amin Amin Podcast-podcast orang Kai Amin 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 Hai owner Ini atas sampai bawah kayaknya Wih maskernya dong Liat dong Kasih liat Ini maskernya Iya dong Ya ampun tuh ya Maskernya aja aku tau Itu 15,9 juta Giginya Belom lagi ya Di endorse Di endorse sama sebelahnya Terus ada gak sih kayak Tips-tips merawat diri nih Untuk orang-orang nih Yang di luar sana gitu Dari Sunny deh gitu Perwakilan seorang wanita Kulit yang harus Nomor satu sama badan ya Apalagi PSBB Yang kemarin itu semua Membengkak ya Saya juga naik sampai 6 kilo Dan ini juga lagi dirawat Cuman ya saya Kurang olahraganya Jadi tetep harus olahraga Dan Perawatan Walaupun di rumah saja Tetep harus cantik Tuh dengerin Harus cantik Harus gorgeous Jadi kalau meeting pun Walaupun online tetep Aduh Kelihatan Muka lo di layar Iya gak sih Iya kan Tuh dengerin ya guys Rawatlah diri anda sebelum Pasangan anda dirawat yang lain Ya Allah ini podcast apa sih Franz Bener kan ya Ya ampun Gila sih Brand ambassador Kita kelamar sekarang Di podcast ini ya Bener-bener Terutamanya abis ini Terus debut ada di mana lokasinya Di Jalan Riau Menteng Jalan Riau Menteng Kalau gak salah sekarang lagi Ini ya Lagi nge-develop satu tempat baru lagi Buat debut Astatic ya Cabang Vegas ya Kalau gak salah ya Love Angel Mix Paham beri ambasador Mix Iya kan Iya jadi kita lagi Bangun kliniknya Supaya bisa menjadi Lebih besar Amin Wow Semangat Dan alatnya makin canggih-canggih Oh Kita mau ini Gak saya tau itu loh Treatment kita yang paling baru Easy scalp Yang paling baru Ya kan Nah selain treatment Tadi ada facial treatment Terus ada body slimming treatment Yang serunya lagi adalah Debit Astatic ini selalu Inovasi Ia kan Dengan trend-trend terbaru Sampai yang kalau untuk badan itu Alat terbarunya ada sih Easy scalp Terus sama Kalau untuk muka tuh Ada salmon DNA ya Yang paling hits Itu nya Ada guys Semuanya ada Easy scalp Talking about easy scalp Yang aku sama Fresh juga lagi lakuin What's the magic sih Sama easy scalp Ya jadi itu Sebetulnya seperti Work out Aja Jadi Tapi tanpa capek Tinggal Tiduran aja Terus dipasang alatnya Nanti Alatnya itu bekerja Langsung ke otot Oke Terus Jadi Kayak sit up 20 ribu kali Ya kalau misalnya Ditaruhnya di perut Ya seperti sit up Kalau taruhnya di bokong Kayak squat Tanpa mesti Capek-capek Gitu sih Oh Kan saya nyobain Dan itu kerjanya bisa dibilang Bener banget Instant juga ya Hasilnya ya Bener banget Iya Iya Tapi ini kan kayaknya Bukan Buat Yang masih Iya Ini tunggu Tunggu berat badan ideal dulu sih Baru bisa pakai Baru cocok Oke jadi si easy scalp Easy scalp ini tuh Untuk bikin Ototnya lebih kelihatan Justru Iya Sama mengikis lemaknya sedikit juga Tapi gak sekali loh Kalau aku ya Gitu Karena aku tuh Ngambil triplen tuh Untuk beberapa kali Gitu Tapi memang setelah Udah ngejalanin Empat kali ya Empat kali Buka dong IG aku Udah ada nih hasilnya Buka IGnya ya Buka Ini tuh garis-garis Udah buka IG aku juga belum Postingan aku yang pakai Jacket army itu Itu abis easy scalp Semua kelihatan disitu ya Kan lagi tren Pamer ya Udah nambah sodornya dua kan ya Iya Yang ada rambut dan tidak Bener 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 Begitu juga ada lufas Butuh di color ini Butuh treatment Apa mau di bonding friend Boleh Dari Felix Ada gak kayak Pesan-pesan deh Untuk semua Peserta ready Transformation Yang sekarang lagi ikutan Challenge nih Mereka kan lagi Ikutan kan 12 Minggu Untuk melakukan perubahan Dengan workout With our coach Terus Sarannya apa nih Sarannya Semangat Jangan bolong-bolong Latihannya Sama mulutnya dijaga Karena itu yang paling penting Iya Iya Clickbaitnya ini Iya Jadi Kalau misalkan Gak bisa jaga mulut Kita juga ada suplemen Yang bikin Yang bikin Gak lapar terus Jadi bikin nafsu makannya Sangat berkurang Kalau perlu Konsultasi Bisa konsultasi nanti Dengan dokter Jesse Ya Sama Kalau misalkan Mau extra effort lagi ya Bila akan datang treatment Tapi itu It works sih beneran Ini review Yuyur Karena Anda Sudah melihat Hasilnya Ya dengerin podcast kita Audio Please banget Check our youtube Dan kalau perlu Kalian tuh bisa Check youtube Perdam Lafsa podcast Dari episode pertama Sampai episode Dimana podcast ini Akan rilis Bisa ngeliat Bisa liat Kita tuh kayak dari Dada 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 Hari ini Ya kan Kadang waktu lagi Mori story Edisi yang awal banget gitu Kayak Bisa diefekin gak ya Iya Kita agak minder Sama Pat Gow Iya bener-bener Bener Pat Gepat gitu Sampai mau jeng-jeng begini Gak ngaruh Gak ngaruh Jadi semangat Untuk semua Pest Trader Transformation Kalian harus cobain juga Exilist treatmentnya Kedibut estetik Udah langsung dateng aja Tunjukin kalau Apa namanya Member Paradigm Terus juga Ikutan jadi peserta Trader Transformation Udah langsung pake aja Dan kalian harus liat Hasilnya Ya Jaga mulut Ya sih bener sih Jaga mulutnya Ya udah ah Ya kalian Please lah Oh jadi marah-marah Jangan lupa loh Ini yang lagi nonton Tulis di komen Semangat banget Untuk tau treatment apa Aku seneng banget Kalau misalnya lagi ngomong Sama Felix Sama Sani Itu kayak Iya nanti mukanya ini Nanti ini kayak Senyum Senyum Seneng banget ya Jadi kalau misalnya Kalian mau Mau ngebahas apa Gitu Kasih tau di komen Yang kalian tuh Tertarik banget gitu Kapan lagi nih Ada Samudin Ada Easy Scope Ada macem-macem Kekinian banget kan Bener dan sangat Membantu sekali Dalam proses program Untuk Goal dari kita semua Terutama yang hari ini Kita bahas mungkin Lebih banyak ke body treatment Karena Aku sama Fresh juga Binder gitu Dan seneng banget Akhirnya di Biotastetik juga Bekerja sama ya Jadi partner kita Karena apa Karena udah ada Hasilnya Udah ada resultnya Jadi No calling Sumpah Kita Mau jadi brand Masado Kan harus menghibur Oh iya Bener-bener Yaudah lah Dan debut Aesthetic Kalau misalnya Kalian kepoin Instagramnya Bisa liat Langsung Debut Aesthetic Bisa cek juga Instagramnya Dan itu tuh Ada ininya loh Titlenya loh Jadi A guide A guide For Aesthetic Dream look Sebagai podcaster Profesional Saya harus paham Juara Providing The safest Efficient Body and Facial treatment Oh Juara Tandatangan Brand ambas Pras juga ya Jadi kalian Silahkan langsung Konsultasi ke Debut Aesthetic Untuk mendapatkan Hasil yang maksimal Thank you so much Thank you so much Thank you so much Nah buat Paradigm People Thank you so much For watching Kalau misalnya Ada feedback Ada input Very welcome to DM us Dan please follow Our social media Ada banyak nih Ada di Instagram Ada di Facebook Ada di LinkedIn Ada di Youtube Ada di TikTok Ada di Thriller Dan kita ketemu lagi In the next episode Of Paradigm Lifestyle Podcast Powered by Paradigm Fitness Indonesia It's your future It's your future Yo starving Peace So